Satuan Narkoba Polres Pagar Alam membekuk 16 orang pengedar narkoba sepanjang Januari hingga pertengahan Februari 2022. Beberapa diantaranya memang sudah jadi target petugas terkait sepak terjangnya dalam mengedarkan narkoba di wilayah hukum Kota Pagar Alam dan pelaku terancam hukuman mati. Polres Pagar Alam melalui satuan narkoba berhasil meringkus para pelaku pengedar narkoba. Tak tanggung-tanggung, ada 16 orang pelaku yang merupakan bandar dan kaki tangan kurir narkoba di wilayah hukum Polres Pagar Alam. 16 orang pengedar narkoba ini ditangkap hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan sejak awal tahun 2022. Salah satu pelaku terancam hukuman mati. Hal itu disampaikan langsung ke Polres Pagar Alam AKBP Arief Harsono yang menjelaskan jika satres narkoba telah mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 209,87 gram dan jenis ganja 1.007,9 gram. Tersangka juga diketahui merupakan pengedar narkoba jaringan antar provinsi. Saat penangkapan tersangka, petugas menemukan barang bukti narkoba semilai 100 juta rupiah. Untuk para tersangka ini ada berdasarkan perannya masing-masing itu kami kenakan di pasar 111 serta pasar 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka ini kami kenakan antara lain di pasar 111, 112 dan pasar 114 tergantung dengan peran mereka masing-masing. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman untuk dapat mengembangkan kasusnya. Para tersangka jerat dengan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114. Tersangka terancam kurungan penjara paling sedikit 6 tahun dan maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Tomi, PBTV melaporkan.